Barakah itu bisa bermakna Barakah itu bisa bermakna menetapnya sebuah kebaikan di jalan Allah Itu barakah Barakah bisa bermakna bertambahnya sebuah kebaikan di dalam setiap perkara Yang paling terakhir, barakah itu bermakna Barakah itu adalah tentara rahasia Allah Yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Maka ketika barakah itu turun Ketika barakah itu menempel kepada harta Maka Allah tambahkan, luaskan kemanfaatannya Banyak orang punya uang, banyak Pak Tapi tidak manfaat Bang Deci, uangnya lagi banyak gak? Uangnya lagi banyak gak? Jangan ngasih tau, keliatan mukanya tak ada duit nih Kalau barakah itu menempel di harta Maka ditambah oleh Allah Diperbanyak oleh Allah Maksudnya apa? Manfaatnya Punya uang satu juta Tapi uangnya walaupun habis Manfaatnya masih ada Sumbangkan ini, belikan ini, sampaikan ini kepada kebaikan Yang kedua Wa inhalat Alil wakat Ketika barakah itu Allah berikan Allah titipkan, Allah tempelkan pada waktu Amarathu Waktunya manfaat Ini, waktu kita sebentar di sini Tapi jadi manfaat Kelak di akhirat kita pasti saling bertemu Amin Ya Rabbi Kelak di akhirat di surganya Allah kita saling mengingatkan Oh, dulu waktu malam Apa malam apa nih? Malam ahad Malam ahad kita ketemu Di rumah deci Betul Kau ingat ke? Aku ada di tanya khas ngokokok macam itu Amarathu Waktunya ini menjadi manfaat Yang ketiga Waktunya wa inhalat ala waladin Ketika barakah itu Allah titipkan kepada anak Aslahatku Anaknya akan menjadi anak solih Mudah-mudahan karena barakah pertemuan malam hari ini Barakah bacaan simtud durar kita Bacaan salawat kita Zikir kita kepada Allah Dan nanti tahlil kita Mudah-mudahan ini menjadi barakah bagi kita Keluarga kita Anak-anak kita Harta kita Dan waktu kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Amin